Dari topik pilihan kita beralih ke informasi yang minta pilihan pemirsa di tengah pelompat indekar gasam kabungan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Beberapa saham mencoba memberikan perlawanan di antaranya beberapa perbankan big cap ada BBCA meskipun kondisinya saat ini bisa dikatakan juga cukup kritis karena tadi sempat bergerak di zona hijau menjadi penopang. Indekar gasam kabungan hari ini bergerak flat dan bahkan lebih cenderung tertekan di sepanjang atau di beberapa menit celang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Saya akan sampaikan update fundamental dari BBCA jelang rilis kinerja mereka di kuartal ketiga di 2023. Di mana kinerja PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA per Agustus 2023 masih menjanjikan di mana BBCA berhasil mencatatkan pertumbuhan lamba bersih 29% secara tahunan. Dikutip dari laporan bulanan perseroan PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA berhasil merauh pelabah bersih Rp31,7 triliun bank only per Agustus 2023. Rayahan ini tumbuh 29% dari periode sama tahun lalu di Rp24,54 triliun. Pencapaian ini ditopang kuatnya pertumbuhan laba usaha dan penurunan provisi. Per Agustus 2023 laba sebelum provisi BBCA naik 21% menjadi Rp40,7 triliun. Kenaikan ini didorong kenaikan net interest income dan non-net interest income. Pertumbuhan kredit BBCA mencapai 10% hingga Agustus 2023, DPK tumbuh 5% sedangkan KASA naik 3%. Selanjutnya deposito berjangka naik 12% sehingga rasio KASA turun menjadi 80,6% per Agustus dibandingkan Juli sebesar 81,2%. Sementara loan to deposit ratio terus meningkat menjadi 68,7% di Agustus 2023. Dari Juli sebesar 68,4% dan Agustus 2022 sebesar 65,5%. NIMBBCA menaik menjadi 6 per Agustus 2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 5%. Hal ini didorong oleh pertumbuhan imbal hasil aset sebesar 126 basis point dan penyesuaian suku bunga kredit. Cost to income ratio BBCA membaik menjadi 33,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 34,7%. Berbagi sumber IDX Channel Langsung saja kita akan coba update bagaimana pergerakan saham BBCA secara teknikal di sepanjang perdagakan hari ini di tengah pelemahan dalam indekarga saham kabungan. Tampaknya saham BBCA akhirnya bergerak di zona merah. Pelemahan di beberapa menit dalam pertutupan sesi kedua hari ini semakin dalam. Dan pelemahan indekarga saham kabungan juga melebihi di atas 1,20%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa kita akan coba lihat intradenya di sepanjang perdagakan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 9.200. Pada pukul 10 tadi sempat mengalami tekanan dan bergerak ke zona merah. Dan sempat menyentuh di 9.125. Pada pukul 11.30 kembali ke 9.200. Bahkan pada penutupan di sesi pertama pada siang tadi BBCA sempat menyentuh di 9.225 dan 9.250. Level ini berhasil disentuh oleh BBCA ketika 1 jam jalan penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini. Namun beberapa menit jalan penutupan perdagakan di sesi kedua saat ini. BBCA tidak mampu bertahan seiring juga dengan pelemahan dari beberapa sampel perbankan BICAP lainnya. BBCA berbalik arah ke zona merah. Tekanan cukup dalam terjadi di 0,54% dan level 9.200-an sudah ditinggalkan tepatnya di 9.150. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBCA di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Sebelumnya saham BBCA sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di perdagangan Maret masih bergerak di 8.000-an April. Namun di perdagangan Mei sudah berada di atas 9.000-an. Juni dan Juli di 5 dan 3 Juli bergerak di 9.200-an. Di 11 Agustus ini menyentuh ke level tertingginya di 6 bulan terakhir di 9.400. Namun September dan Oktober penguatan lebih ke arah terbatas 9.225 dan 9.200. Bahkan hari ini tadi sempat menyentuh level terendahnya di 9.125. Nah bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita beralih ke grafis selanjutnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Price to ending ratio-nya ada di kisaran 23.53x. PSR-nya di 10.31x. PPV dari BBCA ada di kisaran di 5.06x. Dan PCFR di kisaran 11.48x. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jodoh kembali dan tetap di tempat Anda. Karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di tengah tekanan dalam terhadap indik harga asam kabungan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.